Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah ya mabak Pekabaran anak ustad Kelas 12 Seharapkan Semua antum dalam keadaan sehat Selalu dalam Lindungan Allah SWT Dan tetap semangat Dalam pembelajaran kita Hari ini Baiklah anak-anak ustad Kelas 12 Setelah kita Melaksanakan Ujian PTS pertama Ustad harapkan Antum Semangkit semangat dalam proses Pembelajaran daring ini Dan tidak lupa juga ustad ingatkan Kepada antum Untuk Selalu Mengerjakan Tugas-tugas yang diberikan Dan Jangan lupa Untuk Mencatat segala materi yang Telah dipelajari Baiklah anak-anak ustad Untuk materi kita hari ini Insyaallah ustad akan mengulang sedikit Tentang Budidaya Unggas Kita akan ulang mengenai Perancangan dan kegiatan budidaya Unggas petelur Ya seperti Yang pekan kemarin Sebelum kita Melaksanakan ujian Kita sudah memasuki tentang Budidaya Unggas petelur Disini akan ustad ulang sedikit Budidaya Unggas petelur Ya merupakan Usaha pengelola sumber daya Hayati berupa Unggas dengan tujuan Untuk dipanen hasilnya Ya Dalam budidaya Unggas petelur Dibutuhkan sarana dan Peralatan Selanjutnya Ananda akan mempelajari Sarana dan peralatan Yang dibutuhkan Dalam budidaya Unggas petelur Dalam budidaya Unggas petelur ini Pemilihan lokasi Harus dilakukan Sebaik mungkin Ya Lokasi yang sesuai Untuk budidaya Ayam petelur Adalah jauh Dari keramaian Mudah dijangkau Untuk pemasaran Dan bersifat Menetap Nah ini anak-anak ustad Ya Ini ada Pemilihan lokasi Yang sangat penting Dalam pembudidayaan Ya tentunya Ini juga antum Sudah tahu Kita harus Benar-benar Memperhatikan Lokasi Ya Jauh dari keramaian Ya Mengenai mudah Dijangkau Untuk pemasaran Juga harus Kita perhatikan Ya Kalau antum Pernah melihat Sebuah peternakan Peternakan ayam Ya tentunya Ya Jarang sekali kita Melihat Ada peternakan ayam ini Di Tengah kota Biasanya di Pinggir-pinggir kota Atau di Kampung-kampung Yang jauh dari Keramaian Ya Karena apa Karena Bisa saja Ya Dengan Kita membuat Budidaya Hewan unggas ini Akan Mengganggu Ya Kenyamanan Masyarakat Setempat Terutama Ya Mengenai Kotoran-kotoran ayam Yang aromanya Bisa Tersium Ya Oleh Tetangga-tetangga Kita Ya Yang pertama ini Adalah sarana Peralatan Budidaya Unggas Petelur Ya Disini juga Ada Ya Kita Membutuhkan Dalam budidaya Unggas Petelur ini Perlengkapan Seperti Kandang Ya Bibit Pakan Vitamin Serta Obat-obatannya Juga Ya Tentunya Anak-anak Ustadz Sudah Paham Ya Kita Membudidaya Hewan ini Bukan hanya Memberikan makan Saja Ya Tapi kita Juga harus Perhatikan Ya Vitaminnya Serta Obat-obatan Jika Dia Sakit Ya Hewan-hewan Kita Peliharaan Kita sakit Kita juga Harus Memahami Tentang Obat-obatan Yang Dibutuhkan Ya Baiklah Anak-anak Ustadz Ya Yang pertama Ini adalah Yang paling penting Adalah Mengenai Kandang Ya Mengenai Kandang Anak-anak Ustadz Ya Kandang Adalah Kebutuhan Yang paling Utama Dalam Usaha Budidaya Ternak Unggas Kandang Berguna Untuk Menjaga Agar Unggas Peliharaan Tidak Berkeliaran Dan Memudahkan Kita Ya Untuk Memberikan Pakan Dan Obat-obatan Serta Memudahkan Saat Pemanenan Juga Atau Pengumpulan Hasil Peternakannya Selain itu Kandang Juga Berfungsi Untuk Memperoleh Hasil Panen Yang Berkualitas Ya Kandang Umumnya Digunakan Pada Budidaya Unggas Pertelur Adalah Kandang Sangkar Ya Yang Dimodifikasi Menjadi Kandang Baterai Unggas Pertelur Biasanya Dipelihara Terlebih dahulu Dalam Kandang Postal Selanjutnya Dipindahkan Ke Kandang Baterai Jika Sudah Dewasa Biasanya Kandang Baterai Diletakkan Dalam Bangunan Kandang Jadi Seolah Ada Kandang Di Dalam Kandang Ya Ini dia Ada Kandang Di Dalam Kandang Nanti Ini akan Diletakkan Di Dalam Kandangnya Ya Kandang Baterai Dibuat Dari Kawat Kayu Ataupun Bambu Yang Didesain Sedemikian Rupa Sehingga Telur Dapat Menggelinding Keluar Dari Kandang Baterai Biaya Pembuatan Kandang Baterai Cukup Besar Sedangkan Keuntungan Kandang Baterai Adalah Anak Anak Ustadz Dapat Lebih Mudah Mengambil Dan Mengumpulkan Telur Ya Jadi Otomatis Telurnya Sudah Menggelinding Keluar Kita Tinggal Mengambilnya Kemudian Menghindarkan Kerusakan Telur Oleh Unggas Jadi Ketika Hewan-hewan Unggas Antum Sudah Bertelur Kalau Telurnya Tidak Langsung Diambil Maka Bisa Rusak Karena Terinjak-injak Oleh Hewan Tersebut Kemudian Memperoleh Telur Yang Bersih Dari Kotoran Unggas Sehingga Menghindari Kemudian Menghindari Kanibalisme Antar Unggas Ya Ini adalah Kelebihan Dari Kandang Baterai Perlu Ingatkan Jika Ini Ada Sesuatu Yang Antum Perlu Catat Maka Antum Catat Berikut Ini adalah Peralatan Kandang Yang Kedua Selain Kandang Dibutuhkan Juga Peralatan Seperti Tempat Makan Dan Minum Ini Anak Bisa Perhatikan Pada Gambar Di Atas Ini Tempat Makan Dan Minum Kalau Antum Perhatikan Ini adalah Tempat Minumnya Biasanya Ini Bisa Digantung Atau Diletakkan Yang Nanti Di Bawahnya Ini Ada Airnya Ini Yang Peralatan Yang Perlu Atau Yang Dibutuhkan Di Dalam Kandang Kandang Postal Harus Dilengkapi Dengan Tempat Makan Dan Minum Dan Harus Tersedia Dalam Jumlah Yang Cukup Tempat Makan Dan Minum Pada Kandang Baterai Sudah Menyatu Dengan Kandang Yang Dapat Terbuat Dari Bambu Aluminium Atau Bahan Lainnya Yang Kuat Tidak Bocor Dan Tidak Berkarat Berikutnya Adalah Bibit Bibit Unggas Petelur Dapat Diperoleh Pada Penyedia Bibit Jadi Memang Ada Anak Ustadz Para Peternak Hewan Ini Yang Menjual Khusus Bibit Bibit Misalnya Bibit Ayam Yang Digunakan Yang Disebut Dengan D.O.C Atau D.O.T. Chicken Yang Ayam Umurnya Hanya Sehari Saja Jadi Bibit Ini Ya Anak Ayam Yang Umurnya Baru Menetas Satu Hari Ya Ini Dia Ketika Anak Ustadz Membeli Ayam Bibit Yang Satu Hari Ini Ada Juga Yang Anak Anak Ustadz Perhatikan Ya Yang Pertama Anak Anak Ustadz Perlu Perhatikan Anak Ayam D.O.C Ini Berasal Dari Induk Yang Sehat Jadi Karena Kita Ingin Membudidayakan Hewan Ya Perlu Kita Perhatikan Kembali Ya Bibit Nya Atau Induk Dari Ayam Ya Jadi Induk Nya Berasal Dari Yang Sehat Kemudian Yang Kedua Bulu Tampak Halus Dan Penuh Serta Baik Pertumbuhannya Ya Jadi Ini Juga Bisa Kita Perhatikan Kita Nampak Langsung Ya Dari Bulu Bulunya Ya Penuh Ya Tidak Ada Yang Rontok Kemudian Kemudian Yang Ketiga Tidak Terdapat Kecacatan Pada Tubuhnya Ini Juga Bisa Diperhatikan Bahwa Anak-anak Ayam Nanti Yang Jadikan Bibit Tidak Cacat Ya Kadang Ada Juga Anak Ayam Yang Lahirnya Tidak Sempurna Atau Ada Kakinya Yang Sakit Yang Cacat Kemudian Anak Ayam Mempunyai Nafsu Makan Yang Baik Jadi Ini Juga Bisa Kita Perhatikan Ketika Kita Memberikan Pakan Ya Anak-anak Ayam Yang Sehat Itu Ya Dia Akan Nafsu Makannya Ya Baik Diberikan Makan Dia Langsung Mau Kemudian Yang Kelima Ya Ukuran Badan Normal Yaitu Mempunyai Berat Badan Antara 35 Sampai 40 Gram Ya Jadi Ini Anak-anak Usad Bisa Perkirakan Yang Terakhir Adalah Ya Tidak Ada Letakkan Tinja Di Duburnya Jadi Antum Bisa Periksa Tadi Bagian Duburnya Jadi Ayam Yang Sehat Atau Bibit Anak Ayam Yang Sehat Itu Tidak Ada Bekas Tinja Di Bagian Duburnya Ini Antum Bisa Lihat Pada Gambar Ini Ya Ini Contoh Anak-anak Ayam Bibit Yang Baru Menetas Dan Ini Sebelahnya Adalah Bibit Hewan Hewan Unggas Juga Ya Ini Ada Bebek Kalau Antum Lihat Perhatikan Gambar Ini Ya Tentunya Anak-anak Ayam Ini Memiliki Bulu-bulu Yang Rapat Ya Tidak Ada Kebotakan Atau Yang Rontok Tapi Antum Bisa Perhatikan Dari Sekian Banyak Bibit Ayam Ya Tentunya Tidak Semua Bayi Ya Tidak Semua Bayi Antum Perhatikan Dengan Ciri-ciri Ya Yang Enam Tadi Itu Antum Perhatikan Untuk Ketika Membeli Berikutnya Adalah Pemanas Kandang Hewan Unggas Termasuk Kedalam Hewan Berdarah Dingin Suhu Tubuhnya Sangat Tergantung Pada Suhu Lingkungan Ya Jadi Di masa Awal Pertumbuhan Keberadaan Ya Pemanas Dalam Kandang Sangat Diperlukan Untuk Mempertahankan Suhu Tubuh Selain Itu Ayam Belum Memiliki Bulu Yang Berfungsi Untuk Mempertahankan Kehangatan Tubuhnya Pemanas Kandang Dapat Menggunakan Lampu Jadi Anak-anak Ustaz Perhatikan Anak-anak Ayam Ini Memang Dia Sudah Memiliki Bulu Yang Rapat Tapi Bulunya Belum Bisa Difungsikan Untuk Memberikan Kehangatan Pada Tubuhnya Jadi Untuk Pemeliharaan Ayam Ini Anak-anak Ayam Bibit Ayam Antum Perlu Pemanas Kandang Biasanya Pemanas Kandang Ini Bisa Tambahkan Lampu Lampu Pada Kandang Karena Anak Ayam Ketika Nanti Datang Hujan Ya Suhunya Dingin Dia Bisa Jadi Sakit Berikutnya Adalah Mengenai Pakan Pemberian Pakan Ayam Untuk Ayam Petelur Merupakan Kelanjutan Dari Pemberian Pakan Untuk Ayam Fase Grower Fungsi Pakan Pada Ayam Petelur Adalah Untuk Pertumbuhan Ukuran Dan Berat Tubuh Produksi Bulu Dan Telur Serta Untuk Pertahanan Tubuh Ya Jadi Tentunya Penting Bagi Kita Untuk Memberikan Pakan Yang Baik Dan Bergizi Agar Pertumbuhan Ayam Ayam Kita Bisa Baik Ya Pakan Adalah Campuran Dari Beberapa Bahan Baku Pakan Baik Yang Sudah Dilengkap Maupun Yang Masih Akan Dilengkapi Yang Disusun Secara Khusus Dan Mengandung Zat Gizi Yang Mencukupi Kebutuhan Ternak Untuk Dapat Dipergunakan Sesuai Dengan Jenis Ternak Ya Pakan Dapat Dibuat Dari Bahan Bahan Hasil Pertanian Perikanan Peternakan Dan Hasil Industri Yang Mengandung Zat Gizi Dan Layak Dipergunakan Sebagai Pakan Baik Yang Telah Diolah Maupun Yang Belum Diolah Ya Ini Anak Ustaz Mungkin Masih Ingat Jenis Pakan Yang Kemarin Sudah Sempat Ustaz Jelaskan Ya Ini Ada Jagung Yang Digiling Ya Kemudian Juga Ada Kacang Ya Jenis Kacang Ada Juga Yang Buatan Yang Sudah Dicampur Jadi Antum Perhatikan Jika Ayamnya Kecil Maka Antum Jangan Berikan Pakan Pakan Yang Kasar Ya Kalaupun Antum Beri Jagung Maka Jagung Yang Sudah Digiling Ya Saya Rasa Jenis-jenis Pakan Ini Sudah Banyak Tersedia Ya Di Toko Ya Untuk Pakan Ayam Ya Oke Pakan Unggas Terdiri Dari Campuran Bahan Makanan Bisa Juga Jagung Kacang Kedele Dan Bahan Lain Yang Memiliki Komposisi Nutrisi Dan Mengandung Karbohidrat Atau Kalori Serat Kasar Protein Lemak Kalsium Dan Fosfor Agar Sesuai Sebagai Pakan Unggas Ya Pakan Unggas Sudah Tersedia Dalam Bentuk Siap Pakai Yang Dapat Dibeli Di Toko Pakan Ternak Ya Pakan Siap Pakai Yang Terdapat Untuk Bisa Beli Di Toko Pakan Yang Sudah Dilengkapi Informasi Standar Nasional Indonesia Ya Ini Contohnya Tadi Anak Ustaz Ini Sudah Banyak Tersedia Ya Di Toko Pakan Kemudian Untuk Membuat Pakan Ternak Sendiri Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Ya Seperti Limbah Limbah Pertanian Atau Mungkin Ya Untuk Bisa Memberikan Ya Sisa Sisa Makanan Sebagai Pakan Sebagai Contoh Ya Nanda Juga Dapat Menggunakan Dendak Dari Sisa Penggilingan Beras Sebagai Pakan Ternak Biaya Pakan Ternak Adalah Komponen Yang Paling Besar Dalam Usaha Budidaya Ya Jadi Perlu Nanda Ketahui Bahwa Dalam Pemeliharaan Budidaya Unggas Ini Maka Yang Paling Besar Biayanya Adalah Untuk Pakan Ya Bentuk Bentuk Pakan Tadi Sudah Kita Lihat Pada Gambar Ya Bermacam Macam Seperti Ada Bentuknya Tepung Kemudian Butiran Pecah Pelet Ya Jadi Pakan Berbentuk Tepung Berasal Dari Pakan Yang Ditumbuk Terlebih Dahulu Seperti Tadi Contoh Ya Dedak Biasanya Dalam Pemberian Pakan Berbentuk Tepung Dicampur Terlebih Dahulu Dengan Pakan Yang Berbentuk Butiran Jumlah Dan Komposisi Nutrisi Ayam Petelur Disesuaikan Dengan Periode Pertumbuhan Unggas Ya Nah Ustadz Nah Ini Tadi Contohnya Yang Berbentuk Tepung Yang Kemudian Yang Butiran Ya Untuk Sesuaikan Dengan Hewan Unggas Antum Baiklah Nana Ustadz Disini Ada Tugas Yang Akan Ustadz Berikan Ya Ini Antum Cari Dan Amati Bahan Apa Saja Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pakan Unggas Yang Tersedia Di Wilayah Tempat Tinggal Kita Ya Jadi Antum Bisa Perhatikan Ya Kira-kira Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Pakan Ya Ya Jadi pada Lembar Kerja Ini Anana Ustadz Ya Disini Antum Bisa Tuliskan Ya Sampai 10 Boleh Lebih Ya Dan Antum Berikan Keterangannya Di Bawah Ini Bahannya Apa Tugas Ini Ustadz Berikan Waktu Pengumpulan Selama Satu Pekan Jadi Insya Allah Sebelum Kita Memasuki Pembelajaran Pekan Depan Antum Sudah Mengumpulkan Kepada Ustadz Ya Dan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Mengenai Pelajaran Hari Ini Antum Boleh Menanyakan Langsung Ke Jaringan Pribadi Ustadz Baiklah Anak-anak Ustadz Mungkin Sampai Sini Pembelajaran Kita Dapat Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Satu Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilaha Antah Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh